Intro Selamat malam, nama saya Bintang, kali ini saya dipercaya untuk menjadi ketua pelaksanaan untuk porsi 3 PS yang keempat Kalau untuk sistem pemerintahnya, dari teman-teman sih langsung ditunjuk gitu Belum ada pengalaman, dikasih kesempatan gitu untuk lebih belajar nge-handle event itu seperti apa Sama, jadi sistemnya kita tunjuk biar ada regenerasi juga Jadi bisa tahu susahnya kayak gimana bikin event gitu, perjuangannya kayak gimana Jadi kita belajar dari pelawar city ke 1 ke 2 ke 3 Puncaknya kemarin yang pas ketiga itu, si penonton itu membeludap Karena tempat yang kemarin itu kapasitasnya sekitar 500 Kita menjual tiket di 300 ya 300 lebihan Ternyata sama band, sama teman-teman invitation-an semua Tidak muat Di dalam sudah penuh Di luar masih banyak juga anak-anak Buat menjaga hal yang tidak diinginkan Makanya, oh ini waktunya Waktunya kita harus nyari tempat yang agak luas Si kapasitas penontonnya Makanya yang buat sekarang kita ngambil di critical element Iya pasti, kita ngelihat dulu si item yang sekarang gimana Dari respon, dari respon sama penjualan Alhamdulillah sih sudah agak lumayan banyak juga ya Iya, sudah ada gambaran Sudah ada gambaran Kalau misalkan yang sekarang kapasitas tempatnya Masih tetap tidak memungkinkan Ya mungkin kemungkinan buat yang tahun depannya kita nyari Nyari opsi lagi Yang sekiranya si Pengennya lebih gede lagi sih Buat kapasitas Buat kapasitas penontonnya Kalau untuk rasanya Ya Alhamdulillah bisa bersyukur gitu Bisa belajar ke senior-senior Tentang gimana sih susahnya cari sponsor Terus persiapan dari eventnya Terus tempatnya Terus positifnya juga Nambah-nambah relasi lagi Di dunia musik gitu Kalau untuk yang paling pusing Kurasi band dulu sih Yang paling pertama Kita kan enggak asal masukin bandnya Jadi dilihat dulu sih bandnya Yang kira-kira bawa isu apa Terus dari respon feedback si masyarakat tuh Ya menikmati mental Khususnya seperti apa Karena kan pengen yang terbaik juga Menyugurkan di acara itu gitu Kalau pertama sih Lihat dulu isu terdekat Paling dari social media Kayak Facebook Lihat dulu Kalau misalkan si bandnya ada Misalkan ada promo minimal Terus si animonya dari Penikmatnya bagus Kita masukin bis dulu Terus dirembukin sama temen-temen Kira-kira cocoknya untuk dibawa ke event gitu Kalau untuk itu Masih menerima Cuman jadi opsi paling terakhirlah Kalau misalkan yang dikurasi Udah mentok Kira-kira kita kurasi band temen Dari relasi Dari relasi Dari relasi kita ada beberapa relasi Sampai Sampai Opsi terakhir ya Opsi terakhir kita cari-cari tempat Sempat datang ke beberapa tempat Ada yang ditolak Ada yang gak bisa Dan akhirnya Ada temen yang Merekomendasikan Cobain dikritikal Dan kebetulan ada relasi juga Temen di sana Jadi ya prosesnya mudah Kalau buat Temen-temen emas sih Mintanya Supaya dipasilitasi gitu kan Biar anak-anak bisa Lebih bebas lagi Berkreasi gitu kan Tanpa ada hambatan Tempat Ijin dan lain-lain gitu kan Itu sih yang mentoknya sih Tempat sama perizinal kita Mentok di sana Belum ada resmi Ya Alhamdulillah bersyukur sih Bisa Dapat tempat Kapasitasnya bisa lumayan gini Dari acara kemarin Dari segi keamanannya Dijamin aman gitu kan Ya mudah-mudahan lah Kembali lagi ke kita sih Kembali lagi ke kita Kembali lagi ke temen-temen yang datang Kalau bisa Menjaga gitu kan Menjaga kondisi di sana Tidak ada masalah apa-apa Ya kemungkinan tempat itu Bisa dipakai Seterusnya buat Depan-depan metal Kalau untuk Invitasinya Kita Langsung dari ke Pusatnya dulu Kalau misalkan ada Beberapa band yang Udah menggunakan Biasa manajer Kita langsung ke manajer Ada tiga ya Ada tiga band Luar kota itu Iya Antropopokus Depravity Akhirnya Tour Indonesia Malaysia Alhamdulillah Iripin Makanya Yang Tubian langsungnya Si Myanmar gitu Terus yang band Keduanya tuh Chris Moon Mereka juga Lagi agenda Tour Lokal Kebetulan kita bisa Memfasilitasi juga Bogor Bogor Terus si Reconfiguration Dari Suram Dari Suram Dari Suram Dari Suram Dari Suram Dari Suram Ya Berita Kita lihat dulu Lightnya Di Youtube Di sosmed Respon dari Yang tadi Bintang bilang Respon dari Audience Gimana Animonya Animonya gimana Kita Kesembarangan juga Dan ini juga Ada yang masuk Beberapa band Dari luar kota Tetap kita Saring lagi Kita polling lagi Ini mana nih Yang harus main dulu Di Pulau City yang sekarang Buat teman-teman Yang dari luar kota Yang belum Yang sudah Kita ngasih promo Belum bisa dapat Kesempatan Buat yang sekarang Ya insya Allah Mudah-mudahan Tahun depannya Kita bisa Alokasikan Karena perjalanan kita Masih panjang Dan untuk 2025 tuh Udah banyak banget Yang ini Jadi Mohon bersabar Dari luar provinsi Ada Dari Jawa Banyak Jabodetabek Banyak juga Kemarin Sempat ada Dari Jerman Dari mana Jerman Kemarin Sempat Ngontek Pengen Kebetulan Dia ada Agendatur Pengen Flower City Yang ngerjain Cuman kita Ya Masalah Apa sih Administrasi Badan lainnya Kita Belum berani Kalau buat Bawa band Luar dari Indonesia Jadi Kalau Si Road to Tube Kita sengaja Kita Mainin Band-band Baru Nah Sekalian Anak-anak Tuh Kayak Nyari Gitu Ini band Ini layak Nanti Buat main Di acara Si Big Bang Itu Dan Ya Tersaring Ada beberapa Band Yang kemarin Main di Road to Sekarang Main di Acara Big Bang Jadi Yang Si Road to Itu Intinya Kita Nyari Band Dulu Kita Kupuk Dulu Di Si Road to Kita Kayak Mentalnya Musical Likasnya Nah Kalau Misalkan Layak Main Di Big Bang Baru Kita Main Di Big Bang Big Bang Big Bang Legacy Of Dead Oh iya Legacy Of Dead Temanya Legacy Of Dead Jadi Legacy Itu kan Warisan Kalau Untuk Secara Harpianya Jadi kita Menenteng Warisan Dari Senior-senior Dulu Menjalankan Warisan Meneruskan Maksudnya Biar Sikema Dead Metal Khusususnya Di Bandung Tetap Ada Tidak Banyak Tidak Perlu Banyak Tapi Minimal Ada yang meneruskan Gitu Karena Regenerasinya Awalnya Yang Kesatu Kedua Kita Konsen Di Dead Metal Semua Nah Berhubung Di Bandung Penontonnya Gitu Itu Aja Jadi Saya Sama Teman-teman Bupakan Gimana Nih Biar Ada Penonton Lain Khususnya Di Luar Genre Dead Metal Makanya Dari Yang Ketiga Sama Yang Sekarang Kita Mainin Perwakilan Beberapa Genre Dari Grancor Powerpunk Dari Black Metal Sama Iron Potek Dari Trash Metal Kita Sengaja Mengadakan Setiga Genre Itu Biar Ada Biar Ada Udara Segar Jadi Jadi Yang Datang Bukan Itu Itu Aja Minimal Ada Perwakilan Yang Senang Trash Metal Senang Black Metal Senang Grancor Bisa Berbaur Di Sana Poin Keduanya Sekalian Saya Ngenalkuin Kalau Kasarnya Ngenalkuin Ada Band Band Metal Yang Baru Di Bandung Ada Bibit Bibit Baru Yang Pertama Saya Ngambil Perwakilan Karena Sempat Ada Perdebatan Juga Sama Anak Anak Ya Intinya Kesitu Saya Ngambil Si Pendatang Pendatang Baru Yang Keduanya Kita Tetap Acara Si Pelawar City Ini Dominasi Di Death Metal Hampir Hampir 80% Bahkan 90% Band Band Dan Kita Ngambil Perwakilan Satu Band Aja Dari Genre Grand Core Trash Metal Sama Black Metal Gitu Kan Itu Buat Perwakilan Aja Terus Kita Kalo Prinsip Gini Sialing Aja Karena Di Bandung Bukan Dead Metal Aja Ada Beberapa Genre Yang Mudah Mudah Kedepannya Ketika Ada Event Grand Core Black Metal Thresh Metal Barangkali Ada Perwakilan Dead Metal Juga Yang Bisa Diajar Saling Saling Aja Kumpul Terus Orang Orang Yang Dulunya Merampul Merampul Orang Orang Yang Baru Ayo Maksudnya Kita Kurang Ngebangun Si skena Ini Kalau Misalkan Si skena Ini Tidak Dibangun Bersama Sama Tidak Akan Bertahan Lama Gitu Kan Pasti Satu Satu Mulai Karena Tidak Ada Wadah Satu Mulai Ream Fokus Sama Kerjaan Atau Apa Minimal Kita Bisa Melestarikan Dengan Adanya Orang Orang Baru Kita Bisa Sharing Berbagi Pengalaman Ayo Orang Maju Bebarangan Silahkan Bisa Justru Bagus Sekarang Banyak Anak Anak Baru Baru Yang Yang Datang Yang Beri Tiket Soalnya Banyak Pertanyaan Juga Kalau Misalkan Anak Baru Untuk Ini Gak Apa Silahkan Soalnya Kalau Saya Lihat Sekarang Kita Hampir Putus Di Generasi Sekarang Kalau Buat Skene Death Metal Gen Kita Belum Belum Ketemu Yang Generasi Tahun Sekarang Yang Main Music Death Metal Nah Itu Keresahan Keresahan Yang Ada Di Anak Anak Sekarang Itu Makanya Saya Sama Teman Teman Ke Bagi Tugas Bandung Selatan Bandung Timur Bandung Barat Kalau Misalkan Ada Potensi Mau Ngeband Death Metal Atau Apalah Ya Kita Ajak Kita Seri Kalau Di Anak Anak Kita Rata Aja Gak Ada Yang Lebih Ini Lebih Ini Rata Aja Kita Melihatnya Kesana Termasuk Saya Sendiri Kan Saya Tadi Bilang Baru Gabung Di FCDF Jadi Ya Maksudnya Kalau mereka Makan Seniwa- Seniwa Saya Mungkin Baru Kemarin Tapi Di FCDF Sendiri Ya Maksudnya Bebarengan Gitu Ya Selama Selama Punya Masukan Yang Lebih Positif Buat Kelangsungan Ciplelar Siti Ya Kenapa Enggak Kita Ngelihat Senior Junior Dan Apalah Sama Ajalah Kita Kemarin Sempet Bikin Apa Kayak Bikin Berasi Waktu Kemarin Kita Kasih 35 Menit Per Ben Terus Dari Pihak Tempat Maksimalnya Jam 10 Udah Close Nah Kita Upayakan Sebelum Jam 10 Acara Sudah Beres Karena Buat Pertimuan Kita Kasian Buat Teman Teman Yang Lumayan Jauh Yang Tidak Bawa Kendaraan Kita Mau Perhitungan Kesana Jadi Target Kita Jam 8 Jam 19 Kita Sekarang Kita Kebetulan Belum Ada Berdukan Ke Arah Sana Baru Teman Baru Bikin Durasi Waktu Aja Kita Untung Dengan 15 Band Kita Mainin Berapa Menit Per Band Waktunya Habisnya Di Berapa Mungkin Secepat Aja Kita Akan 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 Ke Arah Sana Ke Arah Random Band Kain Kalau Si Backdrop Kita Lagi Proses Ya Backdrop Kita Lagi Proses Terus Tempat Kita Sudah Aman Sound Panggung Lighting Kita Bisa Si Band Sama Si Penonton Bisa Saling Bercengkrama Sekasarnya Seperti itu Sih Sekarang Kalau untuk Tiket Sekarang Menuju Presale Karena Kita Kemarin Sempat Ini Juga Di Early Bird Karena Kenapa Kita Mengadakan Early Bird Jadi Biar Apa Biasanya Kalau Main Yang Di Awal Itu Rata Rata Walaupun Tidak Banyak Si Orang Pengen Nonton Si Ben Anu Makanya Kita Disitu Mengadakan Early Bird Biar Dari Pertama Awal Si Ben Main Mereka Sudah Pada Dateng Dan Di Early Bird Sendiri Kemarin Kita Ada Di 50 Untuk Early Bird Dan Itu Jam 12 Ketetuannya Dari Open Gate Sampai Jam 12 Ya Mungkin Dari Berlakunya Terus Untuk Presale Sendiri Itu Sekarang Presale 75 Dan Alhamdulillah Antusiasnya Masih Masih Malahan Sekarang Banyak Anak Anak Baru Yang Apa Yang Ikut Berpartisipasi Teman-teman Relasi Kita Nggak Pakai Sponsor Corporate Atau Apalah Karena Mudah-mudahan Dengan Kekuatan Komunitas Dan Kekuatan Teman-teman Acara ini Masih Masih Bisa Berjalan Kalau Buat Sekarang Kita Nggak Duluh Maksudnya Dari Kemarin Juga Mau Ada Corporate Masuk Cuman Saya Sama Anak Anak Mencoba Untuk Bertahan Karena Satu Misi Kita Buat Pure Buat Komunitas Ya Dari Komunitas Oleh Komunitas Untuk Komunitas Sekalian Teman-teman Bikin Regenerasi Yang Baru Lagi Jadi Ini Kayak Gini Susah Bikin Ipan Harus Cari Sponsor Negoban Dan Lain-lain Ya Mudah-mudahan Kedepannya Anak-anak Tetap Solid Kekuatan Komunitas Tetap Solid Ya Tanpa Korporate Bukan Kita Antikorporate Nggak Cuman Sebisa Mungkin Kita Bertahan Dengan Kekuatan Komunitas Saja Kalau Cita-citama Ada Cita-citama Pengen Cuman Kalau Buat Doin Sama Korporate Ya Paling Kita Nanti Bicarakan Lagi Sama Teman-teman Yang Lain Sama Tim Yang Lain Kita Tidak Bisa Menutup Kemungkinan Juga Kedepannya Kayak Gimana Anggap Tau Pisik Dan Siapkan Dulu Terus Pikiran Tarik Nggak Nggak Ngarik Ngarik Suntikan Buat Ini Gila Tabungan Gitu Kalau Nggak Apa-apa Kan Ngarus Yang Bisa Prepare Dulu Antisipasi Jadi Konsepnya Gini Sekarang Bintang Bintang Yang Jadi ketua Nah Saya Sekarang Ngebantu Bintang Sekalian Bikin Konsep Buat Si Acara Selanjutnya Yang Rotu Jadi Ketika Acara Beres Saya Tinggal Ngasih Konsep Ke Anak-anak Nih Konsep Yang Terima Si Jadi Jadi Saya Saya Nekanin Ke Anak-anak Biar Tidak Biar Tenganggur Otak Jadi Terus Berjalan Gitu Continue Terus Nah Nanti Setelah Acara Ini Saya Kasih Ke Anak-anak Ini Konsep Yang Si Rotu Pelawar City Dapas Yang Kelima Mulai Dikari Sama Anak-anak Saya Sama Tim Yang Lain Fokus Buat PB Yang Ke Enam Soalnya Jaraknya 6 bulan 6 bulan Pasti Ada Kemauan Pasti Tapi Tapi Nggak Sempat Nggak Semerta Kita Nunjuk Langsung Nunjuk Terus Kita Tetap Kita Upping Gitu Kan Kalau Sekiranya Dia Belok Kita Lurusin Kita Kasi Tahu Apa Maksudnya Nih Kayak Gini Gini Tetap Kita Kasih Arahan Juga Nggak Lepas Dari Pantauan Teman Teman Juga Dan Yang Perlu Diketahui Anak Baru Juga Kalau Misalkan Anak Lama Kalau Misalkan Tetap Konsepnya Nggak Kepakai Kita Nggak Karena Konsepnya Tidih Enggak Tetap Keputusan Bersama Dirundingin Lagi Menyesuaikan Keadaan Juga Tidak Jadi Dominan Juga Kalau Misalkan Anak Lama Ngedominan Si Pelawar Siti Enggak Justru Saya Perwakilan Dari Teman Teman Saya Justru Silahkan Sama Anak 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 Aja Kerjain Gitu Kan Biar Anak Anak Bisa Ini Sendiri Gitu Jadi Saya Paling Ngasih Tahu Ini Kayak Gini Kayak Gini Kalau Pesan Dari Saya Tetap Jaga Paynew Jaga Acara Jangan Sampai Terjadi Hal Hal Yang Negatif Yang Utamanya Support Pergerakan Teman Teman Dengan Membeli Tiket Berarti Teman Teman Semua Mendukung Dan Support Pergerakan Teman Teman Di Flower City Dead Test Kalau Dari SMA Tetap Dengerin Musik Dead Metal Tetap Support Dengan Membeli Tiket Terus Dengan Menjaga Karena Buat Event Sendiri Kalau Bukan Kita Menjaganya Biar Untuk Ke Next Keberlangsungannya Lebih Ini Lagilah Kalau Kita Saling Menjaga Jadi Kalau Ada Kejadian Kayak Semacam Yang Jatuh Atau Yang Saling Merangkul Satu Kalau Misalkan Buat Teman Teman Yang Mau Bergabung Di Flower City Dead Fest Kita Sangat Senang Sekali Membuka Sekali Buat Teman Teman Yang Mau Bergabung Silahkan Bisa Contact Langsung Ke Official Instagram Si Flower City Dead Fest Kita Sharing Kita Tukar Pikiran Tetap Dengerin Dead Metal Intinya Mas Men Dead Metalkan Masyarakat Itu Penting Ya Pokoknya Buat Teman Teman Jangan Lupa Saksikan Pulau City Dead P4 Tanggal 9 Juni Di Ketika Elemen Bandung Pajaran Pajaran V Pajaran Terima kasih.